Pengadilan di Hangzhou, Tiongkok telah memutuskan NFT dianggap sebagai properti virtual dan dilindungi oleh hukum Tiongkok. Pihak pengadilan juga mengatakan NFT adalah aset digital yang dibuat di blockchain dan membawa ekspresi artistik pencipta serta nilai hak kekayaan intelektual. Transaksi NFT sama seperti menjual barang digital secara online, yang dimana dengan demikian aktivitas jual-beli tersebut adalah aktivitas e-commerce, yang dimana diatur oleh Undang-Undang E-Commerce China berdasarkan pengakuan dari pengadilan Tiongkok menurut CryptoNews. Menurut pihak pengadilan koleksi NFT, jenis baru properti virtual online harus dilindungi oleh hukum negara sebagai objek transaksi antara kedua belah pihak. Pengadilan tinggi rakyat Shanghai mengeluarkan dokumen pada bulan Mei tahun ini, yang menyatakan Bitcoin juga mengikuti undang-undang dan peraturan hak milik meskipun ada larangan negara terhadap kripto. Terima kasih telah menonton!